Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang istilahnya tidak kuat atau mungkin istilahnya baru dinyalain bentar itu langsung mati lagi tapi bukan masalah pada RAMnya atau mungkin masalah dijemur gitu ya kalau misalnya kalian mau coba silahkan aja coba dulu untuk yang dijemur sama yang ganti RAMnya gitu ya tapi ini sama kasusnya kayak contohnya barang elektronik gitu ya jadi kalau nggak kuat biasanya langsung ngejepret gitu atau mungkin langsung mati gitu listriknya dan mungkin disini mungkin ya ini hanya sebagai percobaan aja belum saya coba di laptop yang kayak gitu karena saya nggak punya gitu ya dan disini langsung saja kita akan mencoba ke power options ya mungkin ini ada masalah pada powernya gitu ya nah disini kita pilih aja mode yang kalian pakai ya terserah mau pakai yang manapun disini langsung ke change plan settings tapi di yang kalian pakai di yang bulat ini gitu ya mau Windows 7 Windows 8 Windows 10 sama aja ya jadi kalian klik asli yang ini di yang kalian pakai dan disini kalian cukup klik yang change advance power settings dan setelah di klik kalian cukup ke bawah dan kalian cukup cari aja yang prosesor power management ya dan mungkin disini untuk ininya kalian bisa coba ya di maksimumnya jangan kalau kalian di charge mungkin ya mungkin kalau di charge itu nggak akan mati ya biasanya karena powernya tuh kuat gitu ya ya dan kalau kalian misalnya yang on battery biasanya kalian cukup aja 85 mungkin ya 85 kalian apply dan kalian oke aja atau mungkin 80 lah ya jadi jangan 100% karena kalau 100% takutnya nggak kuat mungkin dayanya jadi mati gitu ya kemungkinan ada masalah juga pada baterainya saya juga nggak tahu dan kalau misalnya kalian bingung itu 100% itu berapa 80% itu berapa mungkin disini saya akan tunjukin dulu ya di sini untuk plug-in karena laptop saya lagi di charge juga memang nggak ada baterainya nggak saya pasangin disini kita akan ke tas manajer saja dan disini kita akan ke performance dan disini kalian bisa melihat untuk speednya sekitar 2,6 ya karena disini on battery ya karena kalau disini saya 100% misalnya apply misalnya ini bisa sampai 3 GHz gitu ya disini kita akan oke saja gitu kan dan mungkin karena ini sedang dipakai juga ya jadi cukup cuman sampai segini dan kalau misalnya kalian mau misalnya biar mengatasi biar yang matinya gitu ya kalian bisa mencoba untuk menurunkan maksimum prosesor setnya dari 100% mungkin ke 80% atau mungkin 90% asal jangan 100% aja cobain gitu ya coba-coba gitu ya kalian coba aja sampai misalnya sampai berapa gitu 80% kalian lihat misalnya sampai berapa gitu ya untuk ininya untuk kekuatannya dan 80% ini saya 1,8 atau 1,9 atau 2 GHz gitu ya nggak naik-naik lagi dan mungkin ini bisa memfix juga laptop yang sering mati ya jadi laptop itu nggak kuat gitu kemungkinan ada masalah pada baterainya walaupun bukan masalah pada baterainya ya mungkin dayanya butuh tinggi tapi baterainya tidak bisa mensupply terlalu gede gitu jadi mati gitu laptopnya dan kalau di charge biasanya nggak mati dan mungkin itu hanya percobaan aja kalau bisa itu ya itu adalah part ke satu mungkin nanti saya juga akan bikin part keduanya mungkin lusa akan rilis ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa mohon maaf penjelasannya agak lumayan ribet dan lumayan panjang juga ya dan ini jadi cukup segitu doang jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya ini terlalu banyak sihat dan thanks for closing bye bye sub indo by broth3rmax